Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang tumpukan atau stack dalam bahasa inggrisnya dalam bahasa indonesia tumpukan seperti yang kita ketahui kalau kita menumpuk sesuatu maka tumpukan itu akan diambil dari atas dahulu kemudian kalau mau ditambah yang ditambah adalah yang diatasnya jadi kalau ada tumpukan banyak tumpukan apapun itu maka yang diambil dari atas kemudian kalau ditaruh paling atas bukan di paling bawah tidak bisa untuk itu kita implementasikan dengan kelas yang bernama stack kelas stack ini mempunyai anggota data yaitu array karena stack ini akan di implementasikan dengan array maka anggota datanya adalah array yang bernama A dengan jumlah data adalah max disini max disain dengan 5 jadi max ini adalah 5 dimulai dari indeks 0 1, 2, 3, 4, 5 dan in banyak ini adalah banyaknya data di dalam stack kalau banyaknya data dalam stack itu 5 maka stack itu penuh kalau banyaknya data adalah 5 maka stack itu penuh kalau banyaknya data 0 stack itu adalah kosong nah sekarang disini ada penuh anggota fungsi penuh anggota fungsi kotong cetak cetak ini double ya ada juga operator outputnya kemudian ada operasi push itu inputnya adalah karakter kalau operasi pop maka outputnya adalah karakter jadi kalau push itu menambah karakter di dalam stack kalau pop itu mengambil karakter dari dalam stack oke kemudian ada anggota datanya ini sudah ini operatornya ya kalau ingin mencetak datanya itu dimulai dari I sama dengan 0 kemudian sampai banyak kemudian I++ di cetaklah S A I kalau stacknya itu bernama S ini ya kalau S oke nah ininya sudah pasti A karena disini namanya adalah A kemudian konstruktornya itu adalah banyak sama dengan 0 karena datanya kosong kemudian semua anggota data eh semua arraynya itu diisi dengan 0 semua karakter 0 jadi A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 itu diisi dengan 0 semua kemudian stack penuh S S itu sama dengan max bila X sama dengan max maka I sama dengan 1 true bila tidak adalah false kalau kosong bila S sama dengan 0 itu ya kosong 1 bila tidak adalah 0 gitu ya false ini true atau false kemudian cetak itu adalah mencetak seluruh anggota stack yaitu shout A I nah banyak itu adalah jumlah anggota datanya ya dari banyak kalau 5 ya 0 sampai 4 gitu kemudian push nah nge-push ini dimulai dimasukkannya itu karena ini kita anggap muaranya atasnya itu adalah 0 indeks 0 itu adalah atasnya dan indeks 5 itu yang paling bawah maka diisi dari 0 kalau dia kosong kalau penuh maka tidak diisi ya shout penuh cuma gitu doang tidak diapa-apain kalau kosong eh kalau A 0 nya itu kosong makanya dia ini kosong ini harusnya ini anda nanti ganti pakai fungsi kosong karena kosong belum diambil ini maksudnya adalah kosong ini jika kosong maka A 0 sama dengan X banyak plus-plus jadi banyaknya itu jadi 1 karena 0 jadi 1 gitu ya kemudian else for in mulai dari banyak mulai banyak dari I jadi sebenarnya kalau isinya itu dia tidak kosong dan tidak penuh maka sudah ada isinya maka digeser dulu digeser dulu mulai dari banyak plus 1 itu diisi dengan banyak itu sama dengan I kemudian A I plus 1 itu dikurangi dengan saya dieser dengan A I jadi digeser ke kanan datanya itu digeser ke kanan kalau digeser ke kanan semua kayak yang indeks yang lebih besar maka indeks yang terakhir ini otomatis kan tidak ada isinya sebenarnya ya masih ada sih cuma dianggap tidak ada isinya jadi kita lanjutkan bahwasannya isi sama dengan banyak ini kebanyakan harusnya banyaknya min 1 contohnya kalau sudah diisi 1 ya kalau sudah diisi 1 maka banyaknya itu kan 1 isinya adalah banyaknya 1 maka angkat indeks terakhir atau elemen paling bawah itu adalah A A 0 kalau isinya 1 A 0 banyaknya 1 nah tentunya kalau A 0 mestinya sama dengan banyak bukan banyak plus 1 sehingga disini di minus 1 minus 1 jadi ini terlalu banyak ya coba nanti anda perhatikan kenapa banyaknya ini harus di minus 1 nah begitu juga dengan yang setek pop ini adalah banyak minus 1 jadi I nya itu sama-sama kurang dari banyak minus 1 jangan kebanyakan terlalu terlalu banyaknya ini kebanyakan terlalu ke kanan gitu ya oke karena tidak ada index array out of bound yang tidak error tetap bisa diakses kalau A nya itu maksimal kan A4 bisa akses A5 itu tidak error jadi program ini masih jalan sebaiknya seharusnya begini sehingga kalau kita run dimasukkan A seteknya adalah A dimasukkan B seteknya adalah BA dimasukkan C seteknya CBA dimasukkan D seteknya DCBA elemen yang dipop adalah D kemudian hasilnya adalah CBA oke jadi sudah benar ya ini kebanyakan ini harusnya banyak minus 1 banyaknya itu banyak minus 1 bukan banyak tok kenapa karena balok banyak tok itu sudah kebanyakan misalnya indeks terakhir itu adalah anggotanya elemennya itu di setek itu ada 3 maka indeks terakhir adalah A2 yaitu A0 A1 A2 banyaknya adalah 3 nah maka kalau disitu kalau mau digeser ya A3 sama dengan A2 bukan A4 kalau tidak ada minusnya minus jadinya dia A4 kegeser banyak kegesernya menggesernya kebanyakan oke demikian semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya ternyata ini juga dipakai ya overloadnya ini overloadingnya ini juga dipakai jadi boleh pakai cetak boleh juga pakai overload terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.